Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelas 12 Ipa 5 Pompok 2 Akan menjelaskan tentang Benzena Selamat menyaksikan Rumus struktur dan tata nama benzena beserta turunannya Struktur benzena Senyawa benzena pertama kali ditemukan oleh Mikael Paradei pada tahun 1825 Benzena merupakan senyawa aromatik Yang memiliki rumus molekul C6H6 Penemuan tersebut dijadikan dasar oleh untuk menemuan selanjutnya Tentang struktur benzena oleh Friedrich Auguste Kekwe Senyawa benzena berbentuk siklik atau rantai tertutup Seginam beraturan dengan sudut antaratom karbon 120 derajat Bentuk struktur benzena molekul seperti ini Ada pun tata nama benzena Nama benzena merupakan nama umum atau tripial Ada pun nama iupaknya adalah 1-3-5-sikluheksatriena Struktur dan tata nama turunan benzena 1. Turunan benzena dengan gugus fungsi fungsional Kelompok senyawa ini diberi nama dengan menyebutkan nama gugus Yang menggantikan atau mensubstitusi atom hidrogen Kemudian diikuti akhiran benzena 2. Turunan benzena dengan gugus fenil Gugus fenil terbentuk ketika benzena melepaskan satu atom H Penanaman dilakukan dengan cara menyebutkan posisi gugus fenil Diikuti oleh nama rantai induknya 3. Turunan benzena dengan gugus metil Terbentuk oleh adanya substitusi atom hidrogen pada toluena 4. Turunan benzena dengan 2 gugus fungsional Senyawa akan memiliki 3 buah isomer Yaitu isomer posisi orto O, meta, M, dan para Yaitu P Urutan prioritas fenomoran untuk beberapa gugus fungsional Yaitu seperti berikut Turunan benzena dengan 3 atau lebih gugus fungsional Dapat mengandung gugus fungsional yang sama atau beda Urutan prioritas fenomoran pada ketanaman turunan benzena dengan 2 gugus fungsional Yang terakhir, turunan benzena dari gabungan cincin benzena Yaitu memiliki struktur molekul yang terdiri atas 2 atau lebih cincin benzena Yang bergabung pada posisi tersebut Padahal reaksi benzena Gugus fungsi pada senyawa turunan benzena terbentuk melalui reaksi substitusi Reaksi adisi hanya dapat berlangsung jika dilakukan pada suhu tinggi dengan bantuan katalis Substitusi atom H dengan atom halogen atau reaksi halogenasi Atom H diganti oleh atom halogen dengan bantuan katalis besi 3 halida Sehingga menghasilkan senyawa halogenasi Substitusi atom H dengan gugus intronitro atau reaksi nitrasi Reaksi asam nitrat HNO3 atau HONO2 dengan katalis asam sulfat pekat Atom H diganti oleh gugus NO2 Sehingga hasil reaksi berupa senyawa nitrobenzena Substitusi atom H dengan gugus alkil Atau reaksi alkilasi priedol skra Reaksi alkilasi alkil halida dengan katalis ALCL3 Produksi yang dihasilkan alkil benzena Substitusi atom H dengan gugus asli menggunakan katalisis ALCL3 Atom H diganti oleh gugus asli Adisi benzena dengan gas hidrogen pada reaksi adisi ini digunakan katalisis platina Substitusi atom H dengan gugus sulfonat menghasilkan asam benzena sulfonat Sifat benzena Yang pertama yaitu sifat fisik Sifat fisik benzena yaitu Berwujud cair Titik didihnya 80 derajat celcius Dan titik lelehnya yaitu 5,5 derajat celcius Mempunyai bau yang khas Tidak berwarna Bersifat racun dan mudah terbakar Yang kedua sifat kimia Tidak larut dalam air Dan terakhir Kegunaan dan dampak benzena Beserta turunannya Yang pertama Senyawa benzena Kegunaannya yaitu Pelarut nonpolar Bahan baku pembuatan turunan benzena Dampaknya itu bersifat racun Bersifat racun Bersifat racun Karsinogenok Dan menyebabkan leukimia Senyawa Venol Kegunaannya itu Pembunuh kuman Pengawet Kayu Pengawet kayu Digunakan dalam industri sepeda motor Dan dampaknya itu Merusak jaringan protein Senyawa yang ketiga yaitu Asam benzoat Nipagin Dan nipasol Kegunaannya itu Pengawet makanan Dan minuman Dampaknya itu Menyebabkan alergi Dan hiperaktif Pada anak-anak Senyawanya yaitu Asam salisat Kegunaannya yaitu Zat anti jamur Salah penyakit kulit Dan dampaknya itu Jika disalahgunakan Dapat menyebabkan Iritasi pada lambung Dan yang selanjutnya yaitu Asetosa Dan parastamol Kegunaannya itu Zat analisis Dan Zat antipiretik Dampaknya yaitu Iritasi lambung Gangguan kerja ginjal Dan asma Selanjutnya yaitu BHT dan BHA Kegunaannya Zat antioksidan Dampaknya yaitu Alergi Dan Benzil Alkohol Kegunaannya yaitu Zat antiseptik Dampaknya yaitu Rasa terbakar Dan iritasi pada lambung Yang selanjutnya yaitu Yang selanjutnya yaitu Zat warna Azo Kegunaannya yaitu Zat pewarna Dan dampaknya yaitu Karsinogenik Yang terakhir TNT Bahan peledak Menimbulkan Gaya ledak yang besar Selanjutnya Untuk sesi pertanyaan Pertanyaan Untuk kelompok 1 Sebutkan Reaksi apa saja Yang dialami oleh Benzena Pertanyaan Untuk kelompok 3 Apa kegunaan Senyawa Asam salisilat Pertanyaan Untuk kelompok 4 Berapa sudut Antar atom karbon Pada bentuk Senyawa Benzena Kemudian Pertanyaan Untuk kelompok 5 Benzena memiliki Titik didih 80 derajat celcius Dan titik releh 5,5 derajat celcius Bagaimana Wujud Benzena Pada saat Suhu ruangan Pertanyaan Untuk kelompok 6 Gambarkan Bentuk struktur Molekul Benzena Pertanyaan Untuk kelompok 7 Apa rumus Molekul C6H5COOH Apa kegunaan Senyawa Tersebut Pertanyaan Untuk kelompok 8 Sebutkan Sebab-sebab Dari akumulasi Kronis Benzena Pertanyaan Untuk kelompok 9 Sebutkan Nama lain Dari Benzena Untuk kelompok 10 Gambarkan Contoh Reaksi Dari Asilasi Friedelkraft Pertanyaan Untuk kelompok 11 Apa yang dimaksud Analgesik Dan Antipiretik Dan Yang terakhir Pertanyaan Untuk kelompok 12 Siapa yang menjadikan Penemuan Senyawa Benzena Oleh Mikkel Fredai Sebagai dasar penemuan selanjutnya Terima kasih atas perhatiannya Semoga bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh